Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini teman-teman kita akan membahas masalah perkawinan jadi perkawinan ini kan banding 1 banding 5 idealnya teman-teman menurut teman-teman menurut teori yang banyak beredar itu, itu 1 banding 4 cuma saya menggunakan cara lainnya itu 1 banding 5, asumsi saya alasan saya alasan saya adalah ketika 1 banding 4 itu masih ada yang pertama ada masih kekurangan wanita perkawinannya masih kurang karena mereka itu memang apa ya kalau dikatakan adalah hyperseks teman-teman kalau belum pernah pegang yang jantan, jantan dipegang itu ketika di kelaminnya kita pijat itu spermanya keluar dan itu pomosinya banyak sekali jadi mereka itu bisa kawin berkali-kali supaya itunya terselesaikan itu harus dikasih lebih dan menurut teman-teman yang memang sudah lama berkecimpung di dunia puyuh pemibitan mereka menggunakan 1-5 dengan alasan itu yang kedua memaksimalkan tempat teman-teman jadi tempat ini kan kalau kandang-tandang apa besi kayak gini ini muatnya biasanya 40 ekor nah kita bandingkan 3 banding 1 banding 5 sorry 1 banding 5 artinya disini 15 betina 3 jantan jadi jumlahnya 15 betina 3 jantan hanya 18 18 18 jadi 38 eh 36 gitu jadi masih longgar mereka untuk kawin gitu dan yang kedua kandang yang dipakai adalah kandang yang benar-benar agak tinggi karena mereka itu kan biasanya memang kawinnya ya seperti biasa ya tau sendiri sistem kawinnya kan tidak gulung-gulung ya tapi ya seperti itu jadi butuh ruang yang longgar atasnya ini lalu pertanyaan berikutnya saya saya punya sistem kayak gitu terus dicampur tapi malah bertengkar semua ya bertengkar semua akhirnya tidak mau bertelur karena mereka stress karena bertengkar ya solusinya tadi dengan menambahkan betinanya ditambah biasanya 4 kasih 5 mereka agak diem karena sudah tersalurkan kebutuhan sek seknya ya lalu yang berikutnya yang perlu diperhatikan dan jangan diperhatikan adalah ketika mencampur jantan dan betinanya itu usahakan mereka belum bertelur ketika sudah bertelur mereka sudah dianggap dewasa dan egonya tinggi kebutuhan seknya juga tinggi jadi mereka dicampur saat belum bertelur jadi mereka satu koloni ya jadi mereka biar sudah terbiasa dari kecil dan akhirnya tidak akan bertengkar apalagi hanya merebutkan cewek atau pacar seperti biasa teman-teman yang saya lakukan adalah memasukkannya ini 15 dulu betinanya dulu 15 kita lihat berapa menit kita sambil memilih jantanya dan kita masukkan jadi mereka biar ketemu tiga kecil dan jangan lupa kita sortir jadi burung yang memang benar-benar sehat lalu ukurannya juga sama beratnya sama supaya mereka makannya juga sama jadi sorter yang kita bahas sebelumnya itu sangat penting sekali untuk pertumbuhan mereka biar sama jadi burung yang besar dia akan makan terus yang kecil akhirnya tidak kebagian sistem kayak lele saya hewan-hewan yang lain pada waktu di sorter itu sangat penting karena supaya berat tubuh mereka ideal dan sama rata begitu dan telurnya pun akhirnya pun sama ketika berkelu selamat menikmati